Timnas Wanita Indonesia U18 terus mematangkan persiapan menjelang laga melawan Thailand di Laga Pamukkas Grup A Piala FF Wanita U18 2022. Skuad Garuda Pertiwi menyebut bakal bertanding habis-habisan di Laga Pamukkas Demi Lolos ke semifinal. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga Pamukkas Grup A Piala FF Wanita U18 2022. Skuad Garuda Pertiwi fokus ke Laga melawan Thailand meski masih dihantui kekalahan melawan Vietnam pada laga sebelumnya. Menjelang laga ini pelatih Timnas Wanita Rudy Eka Priambada menyebut timnya optimis melawan Thailand yang sudah dipantau coach Rudy Eka dalam dua pertandingan sebelumnya. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan enam ponsel. Kemenangan melawan Thailand pun wajib diraih untuk bisa membuka peluang lolos keempat besar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, AINews, Mamporkan. Informasi lainnya pemirsa melalui penanaman mangrove nasional tahun 2022, KOMS Marinir TNI Angkatan Laut mengajak masyarakat mendukung program penanggulangan bencana dan perubahan iklim global. Sementara itu di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut juga memperingati hari mangrove sedunia. Korps Marinir Pasmar II Surabaya melaksanakan penanaman bibit pohon mangrove di Taman Wisata Manggrove Mendokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin langsung Komandan Pasmar II Brikjen TNI Marinir Suherlan. Pasmar II Surabaya melaksanakan penanaman 5.000 bibit pohon mangrove dengan melibatkan 625 prajurit Pasmar II dan masyarakat maritim, mahasiswa, pramuka Sakabadi, serta unsur Forkopimda pada lokasi seluas 1,5 hektare. Kegiatan penanaman bibit pohon mangrove diawali dengan menebar 5.000 ekor bibit ikan bandeng. Penanaman pohon mangrove bertujuan memberikan dukungan kepada program pemerintah serta menyandarkan masyarakat terkait pentingnya mangrove bagi kehidupan dan menjaga ekosistem laut. Sesuai dengan tadi yang disampaikan dari Bapak Kasal, bahwa kegiatan mangrove ini atau penanaman mangrove ini akan menjadi agenda tahunan dari TNI Angkatan Laut untuk penanaman bibit-bibit mangrove di sekitar wilayah pesisir pantai, khususnya di wilayah kerja kami Pasmar II. Penanaman mangrove nasional tahun 2002 serentak dilaksanakan di 77 lokasi yang tersambung melalui video konferens dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono dari Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Keputin Tangerang, Banten yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Peringatan hari mangrove sedunia juga dilakukan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu oleh Pusat Hidrooseonografi TNI Angkatan Laut. 10.000 bibit mangrove ditanam di kawasan wisata Pulau Tidung Kepulauan Seribu dengan luas 5.000 meter persegi. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan aparat pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Pemda DKI Jakarta, TNI Polri, Taruna-Tarune SMK E61 Tidung, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan IPP Bogor, Punila Lampung, Toko Agama serta masyarakat setempat. Penanaman mangrove bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestaraan ekosistem pantai serta menjaga kestabilan garis pantai dari abrasi. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Dan informasi tadi menutup Ainyus pagi hari ini pemirsa, meskipun pandemi COVID-19 angkanya mulai menurun, namun jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermanathina ya, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.